Proyek pembangunan saluran irigasi untuk persawahan di wilayah Desa Cihideng Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ini merupakan proyek pembangunan saluran irigasi yang akan menjadi jalur perairan untuk persawahan yang ada di sekitar Desa Cihideng Ilir dan bagian hilirnya, seperti wilayah Desa Cihideng Udik, Cibanteng, dan Desa Benteng. Untuk memastikan proyek pembangunan saluran irigasi untuk persawahan ini telah sesuai dengan rancangan dan rencana, petugas dari UPT Infrastruktur Irigasi Kelas Wilayah 4 melakukan pengecekan dan monitoring terhadap lokasi pembangunan saluran irigasi ini. Kita sebagai tim monitoring dari UPT Infrastruktur Irigasi Kelas Wilayah 4 pada hari ini kita melaksanakan monitoring kegiatan yang ada di Kecamatan Ciampea tempatnya daerah irigasi Cihideng, Desa Cihideng Ilir, Cihideng Udik, Cibanteng, dan Desa Benteng. Itu areal yang terairi oleh DI Cihideng tapi sementara kegiatan ada di Desa Cihideng Udik, Cibanteng, Cibanteng. Jadi, Alhamdulillah pada saat ini kita melaksanakan monitoring, mengecek kegiatan-kegiatan baik secara baik itu panjang, tinggi pasangan, dan sebagainya. Tadi ada pengecekan Pak untuk kedalaman atau bagaimana? Ya, kemudian kami memang itu merupakan bagian dari tugas kita dan telah kita laksanakan sebagaimana tadi telah disaksikan. Pemda Kabupaten Bogor menggelontorkan dana hingga 780 juta rupiah untuk proyek pembangunan saluran irigasi dengan volume 480 meter dan tinggi 1,2 meter. Dari Ciampea Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan. Dari Ciampea Kabupaten Bogor